Seperti kita ketahui bersama, bahwa situasi geopolitik saat ini masih mengerucut pada isu pergeseran ideologi lintas negara, fenomena geopolitik hari ini tak banyak berbeda dengan fakta sejarah skema demokrasi order lama yang terobsesi dengan sistem demokrasi terpimpin. Situasi di mana ketegangan ideologi berubah menjadi beberapa peristiwa berdarah di banyak pesantren masjid yang justru melibatkan oknum-oknum di sekitar kekuasaan. Tema radikalisme menjadi salah satu alat propaganda paling menguntungkan dan efektif bagi sedikit kelompok berhaluan ideologi kiri untuk menyudutkan kelompok Islam. Realitas politik yang menghalalkan segala cara sedang dimainkan oleh segerintir erit politik yang dikendalikan oleh oligarki menyeret bangsa ini terjebak dalam pertengkaran global dengan secara perlahan mengorbankan kedaulatan serta kepentingan nasional. Politik adu domba masih menjadi cara paling keji yang diagendakan oleh para penggiat komunisme yang belum sepenuhnya disadari oleh anak-anak bangsa. Sebagai entitas mayoritas hari ini benar-benar terjebak dalam konselasi perebutan kekuasaan yang hanya memanfaatkan partisipasi politik secara tidak hormat. Mungkin inilah masa yang dimetaforakan oleh Baginda Rasulullah SAW Bahwa akan ada suatu-suatu masa umat Islam hanya seperti buih di lautan. Banyak namun ringan dan tak berisi. Hingga dengan mudahnya terombang ambing oleh gelombang dan badai peradaban. Ormas-ormas Islam tak hanya tidak mampu merajut kembali keterputusan tali persaudaran Islam hari ini. Mereka justru secara terang-terangan menunjukkan kebisuan dan tegak berdiri di baris kekuasaan. Umat Islam Indonesia sangat rentan dengan adu domba dan seringkali menjadi korban pertarungan dan konvergensi lintas mazab dan pemikiran. Kondisi Islam politik yang demikian rapuh semakin tak diperhitungkan peran serta pengaruhnya. Saat kepemimpinan nasional dikendalikan oleh orang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi, era di mana geliat ekonomi gerakan politik umat Islam dikontrol secara ketat hingga bahkan ditiadakan eksistensinya. Tak jarang banyak keluma yang harus menanggung resiko dakwah dengan delik hukum syarat diskriminasi. Bahkan tanpa ragu aset kekayaan umat Islam hendak dijarah dengan modus gerakan wakaf.